Wa ala alihi wa sahabihi ajmai Baik Ustaz aja tunjuk langsung ya Gak usah Peting-peting lah Kita bukan Pemilu Ustaz tengok Setelah Ustaz pertimbangkan Dari profil singkat antum Jadi yang paling berhak Dalam agama kita Yang memimpin itu pasti orang yang Paling berilmu Jadi diantara antum Dari singkatnya Dari semalam sampai saat ini Anak Nanggap itu aja Resul adikin Karena apa? Karena tertanya hafalannya semua pelimpahnya Resul ya Bukan karena apa? Apa? Iya Karena beliau sudah mempunyai Tontaran ya Jadi saya dengarkan beliau ya Resul Ya Lagi di Setuju ya Resul ya Kita gak perlu pake wakil Kita lalu sekretaris Sekretaris Pasau ke atas Pasau ke atas Nah Bukan yang ditulis Aracaki Ketua Ya Apalagi Ganti Jadi Ya Yang seserul Habisi Ya Siapa yang ditulis air jantih? Ya Coba aku berdua, mana-mana yang mau menemok tulisan, mana yang mau menemok tulisan, mana pilihkan tulisannya nanti Coba, ada yang mau menemok tulisan, supaya saya tahu, soalnya sekretariskan tugasnya, misi pom, ini belum ada sih Jadi, jangan buat kelas dikari poster, aplas, segala macam juga, terus mengisi aksinet, ya, itu tahu, coba, aduh, oh, nanti dari kebali-kebali lain, ada, coba, enggak ada apa-apa, masuk itu bisa ada cantik, enggak? Ini menurut antum dari tiga ini lah, yang mana peningkat ini, peningkat ini, dari tiga tulisan ini, yang mana dinegolikan di turun antum Enexi, inna menjanti, dari gigi ini, coba, 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 coba Nah, gan furuh yang mana menjanti dari gigi ini, itu bisa, begini tahu ya Ini? Ini Ini Inham kekal dia Nah, ingat di dalam Pakistan, ya Nah, ingat, ya Jadi tugas sekretaris itu apa, Usta? Tugas sekretaris itu, seperti Usta katakan, ya, yang menulis dari buku catatan kelas, ini belum ada Jadi buku catatan kelas itu Dia disitu ada Jadwal pelajaran hari ini Misalnya hari ini kegiatan pagi Terus bahasa Arab Nahu nantikan Baru selanjutnya Itu untuk tulis Beserta dengan namanya Itu aja kerja sekretaris Baru nanti minta sama ustadnya teken Itu tugas sekretaris Kalau tugas ketua Tugas ketua itu yang paling pertama Kalau ustadnya belum masuk Gurunya belum masuk Itu lapor Sama pikir Itu tugas ketua yang pertama Yang kedua Tugas ketua itu memastikan kelas ini Ketika pulang Ataupun pagi hari sudah disapu Sama kawan-kawannya Jadi kelas sudah bersih Itu tugas ketua yang utama Selanjutnya nanti kalau misalnya ada dipanggil-panggil Ke bawah untuk bagi buku Apa itu biasanya ketua Jadi sekretarisnya Kita pilih sini Kita pilih sini ya Giltab ya Giltab, Aistab Sekretaris Ini untuk sekretaris Kalau nggak sepuluh Hah? Nggak Ini satu kelas lah Satu kelas Jadi nanti Bila masuk akun Oh iya ya Ini untuk kelompok dua aja ya Oke Benda haranya siapa? Yang Benda haranya ini Biasanya ya Kalau tahun-tahun sebelumnya Ya kita itu biasanya Nggak boleh ada uang kas Nggak boleh Tapi nggak tahu lah peraturan kepala sekor yang sekarang Terus tugas pendahara apa Kalau nggak ada uang kas? Tugas pendahara itu kalau ada kemalangan Ya Kalau ada kemalangan Dia yang mutip-mutip Ya Kalau ada misalnya teman Orang tua teman yang meninggal Kemalangan Nah itu tugas pendahara Pokoknya yang duit-duit pendahara lah Siapa yang mau jadi pendahara? Nggak Nggak Ini ajalah Zikra terompok mana sebenarnya Zikra? Terompok dua Zikra aja ya Atau ini aja siapa? Zikra aja ya Muhammad Azikra kan? Nama itu mau pakai Zikra 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 gini Iya Ini kelompok dua ya Ini kelompok satu Lada di di juga Klompok Dua Oke Jadi jangan lupa Zikra 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 Oke Senin Zikra 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 Nggak Semua Walaupun di Zikra Nanti misalnya Kalau ini Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu kan Karena itu Nanti tetap Zikra 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 Nanti tetap Ke bagian Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu gitu kan Berarti Berarti Satu Satu Kelompok itu Banyak Juga Dua-dua Lari Gitu ya Gimana Apa Ini Ketan Ini Ini Inan Pak Ketan Ketan Yang Kan Untuk Pertanya Tidak ada di selasa, ini bagi tipe terlompok Ini bagi tipe terlompok sudah pas? Tipe terlompok Terus? Terus, terlompok pertama, terlompok pertama pikir di selasa terlompok pertama sama sedungan dua Oh, gitu Terlalu itu, terlompok pertama sama satu Oh, gitu Nanti, ini kelompoknya segini selasa Iya, segini atau selasa Ya kan? Baru kelompok kedua Kelompok atau kamis, ya kan? Kelompok atau kamis Baru yang ketiga Cuma sama satu ya Berhenti kelompokkan sekali Terlompok satu kali, karena dia dua hari, nah ini adalah hotel Nah, terlompok itu kembali dapat Karena itu di salah satu dari hari ini dapat Berarti nih yang sering selasa, baru sering ini aja loh ya Seling selasa Jadi terserahkan kamis, Jumat, Sabtu Jumat, Sabtu kan pulangnya lebih cepat Jumat, Sabtu kita pulangnya jam 9 Ya Jadi kita sering sampai kamis itu pulangnya jam 12 Hari Jumat dan hari Sabtu kita pulangnya jam 9.10 Jadi lebih cepat ya Nggak apa-apa perlu buang Oke Ini siapa tadi? Nama-nama panggilan tadi ya? Razaar 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 Ini sekertanya kemana? Tadi Sekertanya kembali Sekertanya kembali Kelompok luang Sekertanya kembali Terus Tentu siapa namanya? Halil 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 Terus belakangnya? Bahri 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 ya Bahri ya Bahri ya Bahri ya Bahri Oke Rapa Kamis Satir ya Satir Satir Terus Tapi Lajib Lajib, Lajib Sutran Lajib Terus Rasul Jumat Sabtu, Irham Sama Zikra Ini untuk perompok dua, sebab ada yang berpikir pula Sebenarnya mau bikin maksud satu ya Ini untuk perompok dua berarti kan Berarti untuk hari ini Jadi belum ada sabu ya Mungkin nanti kita mulai dicaturnya pikir Ya, ketika nanti udah ada sabu disini Udah ada seroan Hari ini tuh gak apa-apa gak bikin Karena ada sabu dan seroan Pikirnya nak, tugas pikir itu Ada yang tahu ya Tugas pikir itu ngangkati bangku Ya ketika pulang sekolah Ya, lalu habis ngangkati bangku Disabu Sama terasnya ya, sampai batas kelas kita ini Dimasukkan ketong sampah Udah selesai Itu aja Apa? Ada nanti Ini belum ada, belum bersediakan Jadi makanya belum ada pikir hari ini berarti ya Nanti kalau udah ada sabu biasanya gitu Jatahnya dua, satu kelas Terus seroannya satu Ini lubang sampah udah ada Jadi yang paling utamanya itu kelas Kadang nanti kebersihan juga Apa namanya Teras ini kebersihan biasa Tapi kalau mau lebih bagus lagi sama teras Sebatas kelas kita aja Karena nanti kalau teras Ini dipel sama Ustadz Haris Kebersihannya Jadi nanti itu aja tugasnya Nanti nurunkan bangkunya Ustadz ya masing-masing Yang kelas kawannya besok nurunkan masing-masing Jadi nggak susah Nggak usah kabur-kabur lah ya Sama-sama Bangkunya sikit kok Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Baris Berarti Enam plus bangkunya cuma dibagi tiga Berarti satu orang cuma sekitar Empat atau lima Oke Ini ditulis nak Ini ditulis Ayo ada foto juga gitu ya Jadi ini udah fix ya Jadi nanti ketika Dari hari Senin Dan Selasa Di hari Senin Dan Selasa Inilah Ya Kapu ini Nomor satu ini Oke Ada foto dulu Ini mungkin karena Pihak sekolah masih sibuk ya Menyusun Membagikan buku dan apa Yang masih Mungkin pelangkat kelas juga belum ada Nanti kalau misalnya Kita udah normal gitu kan Mungkin minggu depan udah normal itu Udah ada semua Nanti kita print Ya Nanti kita print Nanti ada bikin Nanti ada bikin Tapi ya itu nge-print lah Nanti ada bikin di komputer Ya struktur organisasi kita Jadwalnya Nanti kita udah berjaga Baru nanti kalau misalnya Untung mau punya kreasi-kreasi Kreasi tulisan bahasa Arab Kayak Mau bikin apa Boleh nanti kita tempel Ya misalnya Untung mau bikin Nanti gak ada itu di bahasa Arab Asma'ul Khamsah Atau apa aja Untung bang pertama Nah itu boleh Nanti kalau Untung mau kreasi Kalau Untung punya kreasi Nanti diri Antung Ya supaya kelas kita ini Gak kosong lagi Ya Ini karena baru di chat Ini karena baru di chat Selama pandemi juga Gak ditempati Ya Jadi selama pandemi ini Kelas bagian nanti 3 ini Gak tersentuh sama sekali Rekaman itu Cuma dilantiin 2 Sama nanti 1 Nanti 3 ini gak tersentuh Selama 1 tahun Ya 1 tahun gak tersentuh sama sekali Makanya Ya itu maklum lah Kalau nantinya seperti ini Jadi ini baru di chat Ya dibersihkan seadanya Ini juga nanti kabel-kabelnya Ya mungkin lebih rapi lah gitu kan Ini juga kipasnya ada di sebenarnya Oh sudah ya Iya Ntar ya Karena ustadu wadiklas 1 Jadi kita Belum masuk ke belah kabel Masuk ke belah kabel Oh gini Cukup aja Kepasnya Ini Kninokannya agak keren ya Gak berfungsi lagi Gak berfungsi lagi Gak apa yang sedikit gitu aja Oke, itu aja. Nanti kalau ngantung ya, misalnya Ustaz, Anda ingin buat ini. Nanti kita kumpul dananya untuk bikin tingkanya, atau kita bikin bacaan-bacaan, apa sih motivasi-motivasi dalam bahasa orang untuk tulis, atau alfork boleh. Tapi nanti diskusikan dengan Ustaz, biar kita bikin, ha? Kategori janganlah, motivasi-motivasi aja ya. Karena Al-Quran itu bukan untuk banyak-banyak, untuk dibaca. Tapi kalau motivasi, misalnya, Bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat begitu. Untuk tulis, untuk cantik-cantikan, kita tebel, untuk ibaratnya kita bingkar, uangnya kita tutip sama gara-gara. Nah, gitu. Supaya kelas kita cantik ya, supaya kelas kita cantik. Nanti ada juga, biasanya ya, kalau nggak corona-corona. Itu ada perlombaan kelas yang paling rapi, cantik, ketika 17-an ya. Ketika 17-an? Iya, ketika 17-an Agustus ada lomba kelas yang terapi, tersantik. Lombanya bukan lomba-lomba di sini, itu lombanya. Lombanya nanti ada hawal Qur'an. Kalau misalnya normal ya, ini anda nggak tahu corona-corona gini. Kalau sebelum-sebelumnya ada seperti itu, nanti lomba kelas yang paling rapi. Oke, dulu tuh. Dulu, Mas, kalau Ustaz dan Ustaz ini, saya perlu bikin. Sebelum masuk, ucapkan salam, Assalamualaikum. Atau ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, nanti ya itu ya, kita bikin pake 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 pake. Pake 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 p orang yang sikit ya, kalau orang yang sikit mumpul duit makin banyak, kalau orang yang banyak mumpulnya makin sikit ya soalnya kan kita, biasanya dari kontennya, dari dapur-kontennya, karena ini memang sudah selama lagi tempat ini jadi mungkin banyak fasilitasnya yang berusaha, pada gitu nanti pak sekretaris ya, kalau yang tidak hadir namanya kita kasih tentu daftar yang tidak hadir, ini papan untuk menulis yang tidak hadir, ini fungsinya papan untuk menulis yang tidak hadir nah ini tempat roaster, nanti kalau sudah dibagikan roaster, kita copy, ini yang lama ya bukan roaster yang baru sudah dibagi ya so? sudah ya, sudah dibagi, nanti 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 ada harga aja kalau cuma motokopi satu aja berapa? berapa? gobek ya, seharus ya, tolong ya, nanti kita template, disini roaster ya, terus bisa kalau bisa nama-nama guru punya juga kan ada tulis siapa-siapa itu aja sih untuk kelas, ada lagi yang mau ditanyakan? sebelum kita menyinggung pelajaran bena ya dek ya coba apa lagi? kreasi-kreasi antum kalau normal pasti ketua kelasnya diganti lagi gak? kalau normal kan nanti kelas boleh iyalah, tapi nanti kan kalau misalnya normal gak pakai kelompok-kelompok lagi ya kan? jadi disatukan seperti itu abis itu pikirnya diganti lagi ya pak? iyalah, karena ini kan kita masih menyesuaikan lah kita doakan bersama ya normal aja lah, sebenarnya lebih suka normal gitu, passion-passion gaya mengajarnya itu lebih kena gitu kan? lebih enak gitu antum bayangkan aja ya, antum itu dalam satu tahun itu targetnya dua kitab ini harus selesai ini ada kitab 1A, 1B kalau waktunya dengan sesingkat ini yaa Allah A'lam sih bisa tercapai atau gak? tapi kalau waktunya panjang mungkin bisa tapi anda sukanya dengan seperti ini nak ini antum yang hadir cuma 8 orang artinya anda bisa fokus mengetahui antum paham atau gak udah kalau antum banyak, kayak biasa 30 ya itu gak semua terpegang itu nak gak semua terpegang, atau 22 sekali datang ya kan kalau kayak gini insya Allah anda bisa ngajar antum satu-satu gak ngerti bisa anda ajarkan dengan maksimal gitu kan apalagi kita memang setelah masuk pelajaran ya bahasa Arab ini video di lokasi di Indonesia ya tanpa bahasa Indonesia sedikitpun jadi gimana ustad? kalau tanpa bahasa Indonesia sedikitpun ya jadi ustad nanti akan pakai media itulah kenapa ustad bawa laptop tapi ini belum ada ya kan cocoknya pun jauh kali mengocokkan proyektornya dimana gitu kan proyektornya pun belum ada mencukupi semua nah seperti itu dia jadi mungkin nanti di minggu mungkin ini betul-betul kita bisa dikatakan belajar efektif itu minggu depan nak kayaknya ini masih antum bagi buku antum masih ya masih kayak gitu kelasnya pun masih berdebu kayak gini ya kan mungkin minggu depan baru kita sudah bisa belajar maksimal ya seperti itu dia oke jadi sekilas datang pelajaran kita siapa disini ya yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya coba angkat tangan udah pernah pokoknya udah pernah belajar bahasa Arab walaupun sedikitpun semua udah pernah udah turunkan oke alhamdulillah lah kalau seperti itu ya jadi kitab yang kita pakai ini nak ya ini adalah namanya kitab Al-Arabiyah Beidah Yaday Al-Arabiyah Beidah Yaday apa artinya Al-Arabiyah Beidah Yaday Al-Arabiyah Beidah Yaday ini adalah bahasa Arab yang datang ya sebelum nanti kita menjelaskan pandang panjang lebar bukan kita jelaskan kita jelaskan dengan bukunya dari sampulnya Al-Arabiyah Beidah Yaday itu artinya adalah bahasa Arab dihadapanmu di mukamu gitu lah kira-kira Al-Arabi Yaday ini adalah kitab untuk mengajarkan bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak berbahasa Arab artinya kita ya A'jam jadi kalau orang Arab asli itu namanya dijurupin analog ya kalau kita ini orang-orang yang tidak berbahasa Arab atau tidak tinggal di Arab namanya kita adalah A'jam makanya Allah SWT dapat mengajarkan A'jamiyu wa'alabi ya semua itu eksperimen baik orang A'jam ataupun orang Arab orang A'jam itu kita yaitu orang-orang yang tidak tinggal di Arab atau tidak berbahasa Arab jadi memang kitab ini dibuat ya untuk ee orang-orang yang tidak berbahasa Arab al-isda waktani ya dikeluarkan jilid kedua ini maksudnya cetakan kedua untuk berbeda visi karena kitab yang sebelumnya A'jamiyu wa'alabi Yaday kertasnya tidak cantik-cantik gini makanya cantik ya seolah itu tidak bosan kenapa kitab yang dipilih ya supaya yang belajarnya tidak bosan karena teman warna-warna ya kertasnya cantik ya coba itu sudah belajar bahasa Arab waktunya susah sudah potong kopi makar semua ya nah itu sudah belajar sudah seuntuh memang ustaznya lagi selam berapa yang besar udah lah selam nah ini memang disengaja bahwasannya bukunya cantik dibikin kertasnya bagus ya ini dia cetakan kedua cetakan pertamanya berwarna juga tapi dia kertasnya tidak tidak tebal seperti ini ini yang cantik ini bisa dipegang ya ini tebal karena air punya tidak langsung rusak ini lah yang kenapa dipilih dipotong coba dipotong ke grup sepertinya ada wali murid yang punya oh ya ya nanti akan ada foto kita foto di grup awal ya buku bentuk murid ya jilid satu aljusul awal yang satu A jadi nanti kita peinahnya ini jadi antum sampai kelas 9 nanti Insya Allah akan belajar kitab ini kitab ini punya 4 jilid setiap jilidnya itu ada 2 buku jadi satu A dipelajari setiap awal ya nanti juga ada 1 B baru nanti 2 A 2 B terus sampai seterusnya sampai kita 4 yang kita bikin 1 nya warna bini jadi 2 nya nanti warna hijau jilid tiga nya warna biru jilid empat nya warna merah ya terbalik jilid tiga nya warna merah jilid empat nya warna biru ya al wahdat al awal kata kata mi pelajaran 1 sampai 8 jadi memang di kitab pelajaran perinaya dari ini ini nak ini kita bisa buka ini anak-anak perkenalkan dulu karena memang semua orang katanya belum terkirim ya jadi anak kenalkan lagi al ta'iyyat wa ta'awuf ya memang kehidupan seharian dimulai dengan al ta'iyyat wa ta'awuf ke mana apa artinya kira-kira al ta'iyyat wa ta'awuf dan tangan ya orang-orang sama tangan perkenalan iya kira-kira al ta'ayyat wa ta'awuf itu adalah perkenalan sering dengar kata ta'awuf kan iya ta'awuf itu saling mengenal lebih gini al ta'iyyat wa ta'awuf ini memang kita masih jelaskan mas indesnya ya nanti kalau kita pelajaran gak ada jelaskan seperti ini kita jelaskannya pakai mas alam atau gak ada jelaskan ya nanti dengan sendirian kita tahu selanjutnya penulisnya adalah ada tiga orang ini abdulrahman ibn ibrahim al-Fawza namanya sih dokkur ini kalau D kalau tulisan A D dan itu maksudnya dokkur bukan dokter yang ini dokter itu S3 ya dokter abdulrahman ibn ibrahim al-Fawza namanya dokter abdulrahman ibn ibrahim al-Fawza baru dokter muhtar al-Kahil al-Fawza dokter muhtar al-Kahil al-Fawza dokter muhtar abdulha al-Kahil al-Fawza al-Fawza itu dia itu dia ta'lifnya apa ta'lif ta'lif itu adalah yang mengoreksi itu ulama bahasa di Universitas Islam lagi penulisnya adalah dokter muhammad ibn Abdurrahman al-Fawza ya dokter muhammad ibn Abdurrahman al-Fawza kalau saatnya penulisnya yang menulisnya isyrafnya itu adalah dokter muhammad ibn Abdurrahman al-Fawza siapa dokter muhammad ibn Abdurrahman al-Fawza pemeriksa buku ini yang udah mengoreksi ini itu kalau kita di Indonesia dokter muhammad ibn Abdurrahman al-Fawza itu ketua MUI-nya Arab Saudi jadi di Arab Saudi itu nama MUI itu lupi ku'alami islam ya kalau kita di Indonesia apa MUI? banyak ada majelis ulama di Indonesia kalau di Arab Saudi Ini namanya Rasulullah al-Islamiyah Perkumpulan ulama Islam Ketuanya ini Dr. Muhammad bin Abdul Rahman al-Sheikh Jadi buku ini dari titik saya sama beliau Dan layak untuk diperajari untuk orang-orang yang tidak berbicara Diba dikantikan tiga mitra yang tidak berbicara dengan bahasa Arab Ada yang bertanya? Kalau ada buku itu langsung bawa aja kemari boleh? Boleh Ini kalau ada Rasulullah al-Islam Sebenarnya anak ingin langsung mengajarkannya Tapi terkendala satu Kalau mengajarkan ini itu harus ada pegangannya Gimana anak mau mengajarkannya Menjelaskannya panjang lebaran itu tidak ada pegangannya Yang kedua ini harus ada wasain ya Ada wasilah-wasilahnya Itu yang pertama pengeras suara Ada punya di rumah Cuma disini sepertinya belum memandai lah Pengeras suara, proyektor Supaya itu langsung juga nanti Tengok-tengok video gitu kan Terus Bagaimana? Bagaimana? Kalau Allah alamak aku enggak ngerti Karena nanti seharusnya Seharusnya nanti itu disediakan TV ya nanti disini ada tipi ya nah itu kan udah ada cojeng nah itu udah cojeng dan itu pake tipi jadi kita pelajari sama Nabi, jadi bahasa Arab itu bukan mimik yang menerlihat makanya kan dia memang mengajarkan dengan bahasa Arab nanti posen aku ya kalau gak ngerti nanti insya Allah ke Pak sendiri ya atau nanti penasaran cari sendiri dulu sama anda tapi insya Allah sebisa mungkin ya nanti anda menjelaskan muhroda muhroda itu adalah kata-kata dalam bahasa Arab misalnya ya, ini misal kayak gini nanti pembelajaran kita misalnya nanti saya hawa artinya kan dalam bahasa Indonesia mobil anda gak akan bilang sama itu sallallahu ma'ala udah dipilih di Indonesia mobil kah? tapi anda tunjukkan gambarnya oke gak usah jadi memang hidul di terjemah tanpa terjemah apa tujuannya Ustadz? kita belajar bahasa Arab tanpa terjemah ya, supaya kita akan membiasakan misal antup yang pertama yang kedua tadi ngantup dengan bahasa Arab ya, kita kenal karena kita tinggal di lingkungan orang Jawa nih setiap hari kita kapan di bahasa Jawa cuma kita dengar ngomong Jawa semua bahasa Jawa pas duk teman kita bisa ngomong Jawa kita juga kita tinggal di sekitar orang Bata kita gak tau nih kita gak tau nih cuma kan itu yang lari di dengar mereka ngomong ya, itu otak kita yang selalu otomatis dan anda yakin pun antum ini gak tau nih bahasa Papua anda letakkan antum di Papua 1 tahun pulang ke Sumatera kita gak yakin anda bisa bahasa Papua lingkungan BIA BIA itu bahasa Arab ya lingkungannya itu lingkungannya berbahasa tersebut jadi jadi kenapa kita ya belajar bahasa Inggris dari versi DH sampai versi SD kita itu tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar ya karena kita belajar bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia diaktikan untuk dengar yaudah berarti burunya meneran pakai bahasa Indonesia semua pakai bahasa Indonesia ya akhirnya yang semakin banyak bahasa Indonesia jauh dari bahasa Inggris ya ya tapi coba ini mohon maaf ya kalau aku misalnya punya hobi gitu kan nonton-nonton pidem bala atau nonton kacau jadi aku bisa sendiri nonton bahkan ada seorang gak hantu tau gitu kan seorang anak muda dia gak pernah nonton bahasa Inggris cuma nonton pidem tidur bahasa Inggris paham bahasa Inggris begitu juga jadi disini nih bukan untuk bikin momo sama hantu muda supaya nonton-nonton tidur masara bulunya sosok-sok tapi tapi supaya hantu terbiasa awal-awalnya sulit pasti nanti 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 mulai sulit anda perlu belajar pasar seperti itu ustadz yang ngomong disini di depan gitu kan ternyata ngerti sama sekali ya ini juga sekolah SD sampai SM itu sekolah umum bukan di antun karena SD sampai SM itu sekolah umum ketiga ustadz menerangkan yang tinggi-tinggi aja lah ya dengan mimis ya lama-lama terbiasa misalnya itu aja di dalam fahimtum fahimtum masa enggak dapat kita maknanya udah sampai 1 tahun fahimtum pun enggak tahu atau misalnya nanti anda menyebutkan masmuk 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 istami'u 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 maka mati kalau anda bilang yang gini istami'u masmuk istami'u istami'u gini sungangguru waaidu 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 kemana'i apa kayak gini berulang berulang jawab waaidu jadi tadi mana anda bilang istami'u waaidu sungangguru sungangguru masmuk makanya itu seri-seri juga tahu isyarat lah masmuk isyarat lah juga tahu misalnya anda bilang gini anu'ud waaidu tau gak tau tanpa itu terjemahkan kan nah seperti dia namiro haa haa namiro haa haa tau kan seperti itulah dia di dunia terjemah ya jadi anda menjelaskan apapun nanti ya di dunia terjemah atau misalnya bunduk pun hotel ada yang lagi misalnya nanti anda gak pukilan untuk hotel ini tapi anda bawa gambar tadi bunduk jemi marion bunduk dan astor seperti itu kira-kira pelajaran kita ke depan ya jadi nanti gak perlu takut bukan nanti anda paksa tiba-tiba gaman makta gak ada makta pun makta nah tau kan itulah dia dari seterusnya oke jadi gak perlu takut dari dalam pelajaran bahasa Arab ya sekali lagi kita tidak boleh menggunakan bahasa apa pun yang bahasa Arab mau permisi gimana Ustadz untuk ingat sekarang anda gak mau ngasih permisi untuk mau pakai bahasa Arab ingat nih ya ingat ingat astak dinuka ya Ustadz astak dinuka ya Ustadz astak dinuka ya Ustadz aku permisi sama lu Ustadz ingat astak din ini yang anda kasih tau ya nanti kalo udah belajar betulan kita bahasa Arab kan ada pakai Ustadz sekecil itu sekecil lah pakai bahasa Arab ya astak ya astak dinuka ya Ustadz ya Ustadz ya ya oke astak dinuka ya Ustadz ini gak bilang mau anak tanya ilah yang nanti mau kemana kalo untuk mau ke kamar mandi ilah hama kalo mau ke kantor ilah lidah oh atau kemana lagi nih sekolah ini itu aja sih gak ada yang lain-lain masalah untuk mempajak ilah subukir ya gak ada kasih lah ya dan untuk ingat ya permisi tetap harus bahasa Arab ketika pelajaran bahasa Arab harus bahasa Arab lain kalo kegiatan pagi ya kalo kegiatan pagi pagi atau nanti kita bisa adakan tetap ulas kayak tadi ya boleh lah tetap bahasa Arab tapi yang akan tekankan tetap bahasa Arab nanti kita ada diskusi misalnya uang apa pengalangan supaya membahas Arab supaya membahas Arab ya supaya kita sama-sama terbiasa jumpa pun nanti kita salam kita show ya kan kita jumpa di depan anda gak mau ngomong bahasa Indonesia ingat ngomong bahasa Indonesia sama anda juga terbiasa doang ya ngomong bahasa Indonesia sama anda juga terbiasa doang ya sama anda juga terbiasa doang ya terlebih nanti-nanti kita jumpa di luar apa atau kegorena apa oke semangat tapi itu pembiasaian insyaallah sebulan itu terbiasa karena ya karena kami para guru ini semua menjelati dari darulu wala wabiyah di darulu wala wabiyah itu mereka 60 hari 60 hari ini kan 60 hari udah lancar berbahasa Arab lancar ya kan ya kan berbahasa Arab dengan bahasa Arab coba kita mau ngajar kebiasaan dengan bahasa Jawa apakah di bahasa Arab juga ya apa bisa lah apa arti keipahalu dalam bahasa Jawa apa ya iya kadha iya kadha iya kadha kamu kira lumar dimana kalau luar-kalau luar dia kan keipahalu iya kadha di sana gitu enggak lah keipahalu keipahalu kipahalu keipahalu gitu itu dia kira-kira ada mau ditanyakan Sebenarnya ini harusnya sudah belajar sih, tapi anak bingung kalau waktu gak punya bukunya, kalau waktu udah punya bukunya kita udah belajar maksudnya. Gimana nih mau belajar? Dipotokopi, itu gak bisa fotokopi sih tadi. Gak boleh, paroh. Kena kak cipta. Jadi ini memang tidak disarankan belajar dengan fotokopi. Mungkin di Jumat mungkin udah ada bukunya. Mungkin ya, tapi anak gak tau bisnis, anak gak bisa memastikan. Karena anak bukan bagian tim manajemen sekolah, anak cuma guru aja. Anak ada sebuah ini di rumah, tapi gak mungkin pulang ke rumah. Ya kan gak mungkin, makanya itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba ada yang mau ditanyakan? Astagfirullahaladzim. Kenapa ini yang rekaman nanti? Lupa anak. Baru masuk suara aja Astagfirullahaladzim. Gimana? Kira-kira? Ada yang mau ditanya? Tanya aja, tanya. Sebelum nanti anak ngomong Bahasa Harap terus. Ya nanti yang les kedua jam 11 udah belajar lah kita ini. Ini kanan mau istirahat ntar lagi. Jam berapa nanti istirahat? Tunggu ya, nanti tengok dulu. Astagdinukaya. Betul. Artinya? Hah? Hammam. Hammam. Atau daurul miyah bisa. Nanti IPA. Hah? IPA. Tunggu anak-anak orang setara dulu anak. Ini istirahat kita belum. Karena kita belum ada bel juga ini masih. Ini masih istilahnya pengajaran darurat nih masih memang. Bentar ya. Perkenalan satu hari aja harusnya udah. B, C. Kelas tujuh. A, B. Kok tujuh A, B nih? Tujuh D. Bentar ya. Hari Selasa. Senin. Nahu baru basara baru IPA. Ini antum kita sampai jam sembilan lewat sepuluh. Berarti tinggal tujuh menit lagi anak. Oke apa yang mau ditanyakan? Tujuh menit lagi nih kita. Nanti insya Allah di pelajaran kedua anak cobalah nanti pakai laptop ya. Proyektornya tapi entah ada entah nggak. Soalnya timan ajam lagi sibuk. Jadi kita akan putar dulu video-video motivasi orang anak-anak bahasa Arab gitu kan. Sama antum. Bahasa Arab tuh mudah. Nggak susit. Sulit. Nggak sulit. Belajar bahasa apapun itu mudah. Asal dibiasakan. Tapi kalau antum abis belajar bahasa Arab di sini. Nanti ngomongnya sama kawan-kawan bahasa Indonesia ya sama aja. Harapan anak antum ketika udah belajar bahasa Arab dah. Seadanya nggak apa-apa ngomong. Kalau nggak tau misalnya Ustadz jajan apa turun antum ngebawa. Tanya amanah. Jangan bahasa desa. Tanya dulu. Apa jajan Ustadz misalnya. Atau apa Ustadz mau bilangkan kereta Ustadz. Tanya dulu turun. Seperti itu. Kalau bisa. Supaya tercipta lingkungan bahasa Arab diantara kita semua. Nanti ketika antum udah bisa udah biasa ya udah. Kelas dua antum udah enak. Apalagi kelas tiga. Udah bahasa SMA tinggal belajari musyari. Itulah tujuannya kenapa antum bahasa Arab semua. Dari Senin sampai Sabtu. Antum seluruhnya pakai bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Itu dia tujuannya anak. Bukan untuk nakonakuti. Ya. Tapi untuk kebaikan bersama. Ada yang mau tanya lagi. Itu bukunya apa? Bahasa Arab? Oh bukan. Bahasa Inggris. Jadi buku siapa itu? Buku Antum. Antum suka pelajaran IPA ya? Apa bahasa Arabnya IPA? Nanti ada semua ya. Nanti Antum pening-pening kali. Anak sekadar kulit-kulitnya aja. Supaya Antum tau pelajaran kita ini mudah. Gak susah. Ya. Kendalanya memang. Anak harusnya pengennya udah belajar kita mulai hari ini. Belajar. Kendalanya gak ada bukunya Antum. Ya itu aja sih. Satu lagi anak pengeras suara lupa bawa. Jadi nanti ketika. Kita gini kan seperti ini nak. Jadi kita gak akan lewatkan satu lembar pun dari buku ini. Ya. Jadi kalau di buku ini ada mendengarkan audionya. Ya kita dengarkan. Ya. Jadi buku ini mencakup semua. Nanti ada Antum belajar nulis juga khot. Ya ada belajar nahunya, soroknya. Tapi gak pakai kaida-kaida. Antum secara tidak langsung nanti udah belajar nahu. Secara tidak langsung ada udah belajar sorok. Tapi gak dibikin disini. Pelajaran nahu gak ada. Tapi secara tidak langsung udah tertanam. Oke. Seperti itu dia. Jadi sorok nahu udah di buku ini semua. Ya di buku ini udah ada juga sebenarnya. Cuma nanti diperkuat lagi pelajaran nahunya sama Ustaz Afdal. Seperti itu. Guru IPA. Guru IPA. Buku ada tengok kodenya ya. Ustaz Roy. Ustaz Roy. Ustaz Roy. Ustaz Roy. Ustaz Roy. Baik Ustaz itu. Insyaallah. Pokoknya Ustaz disini baik-baik lah gak ada yang seram. Baik-baik semua. Kecuali. Antum. Bandel. Ya jahat jadi Ustaznya. Oke ada lagi yang mau ditanya. Kita sampai jam 8 lewat. Eh sampai jam 9 lewat 10. Tinggal 3 menit lagi. Waktu kita. Nanti kita masuk lagi. Nantinya usahakanlah kita belajar sikit-sikit. Di waktu yang tersisa. Di satu lagi. Sebenarnya ini kayak gini lah belajar bahasa anak. Pas. Orangnya cuma sedikit. 3, 6, 8. Jadi Anda bisa memastikan antum satu per satu harus ngerti. Kita lanjut pelajarannya kalau satu kawan yang gak ngerti. Kalau antum 30. Cuma Anda. Anda pastikan satu-satu. Antum ngerti. Nah ini. Susah ya. Susah. Makanya ini sebenarnya Anda suka sebenarnya orangnya seperti ini. Pas. Wah habis ini sorop ya. Eh. Nah. Nah hui ya Ustaz Afdal. Jam 9 lewat 10. 2 menit lagi. Lalu nanti kita masuk lagi jam 10 lewat. Eee 15. Sampai jam 11.05. 5. Oke. Menurut antum susah gak belajar bahasa Arab jadi? Eh udah pernah lah. Antum kan udah pernah semua. Sejauh ini susah gak belajar bahasa Arab? Ya kan sorop bahasa Arab juga. Lumayan ya. Nanti sama Ustaz gak insya Allah. Gak insya Allah ya. Mudah. Tadi seperti yang Anda katakan kan. Ada jawalun. Jawalun. Jawal. Jawal. Arohtum jawal. Nah. Tau langsung kan? Tau. Gak susah kan? Kertas. Ya gak apa-apa lah. Namanya untuk ngajar. Namanya yang diharapkan itu ridha dari Allah SWT. Ya kan? Tujuan kita belajar mengajar itu apa? Untuk ridha Allah. Bukan untuk cari duit. Nah. Bukan cari untung. Enggak ya. Yang penting. Ustadz ya. Ini Allah ya. Antum ngerti semua nanti. Tamat bahasa Arab ini. Tamat nanti kelas 9 tau. Belajar bahasa Arab udah jago-jago. Antum nanti udah jadi Ustadz. Itu rasa Ustadz itu lebih baik. Ustadz daripada menerima dunia dan sisinya ini. Wallahi. Anda ngajari antum. Antum ngerti ya. Lebih senang anak daripada antum kasih duit 1 juta. Betul. Iya. Gak percaya tuh. Maka intum serius lah belajar. Seorang guru itu nak. Sangat senang. Wallahi. Kalau muridnya ngerti apa yang diajarkan. Jadi antum serius belajar. Apalagi ini sedikit. Gak ada celamen main. Gak ada konsep bangkunya ya. Belajarnya sampai jam 12. Ya. Jadi antum serius lah ya. Karena anak sangat senang. Sangat bangga. Sangat bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau antum dapat mengerti apa yang anak ajarkan. Terlebih-lebih lagi nanti antum semuanya. Anda doakan. Insyaallah jadi Ustadz. Jadi para ulama. Kok itu kebahagiaan kali. Walaupun nanti 10 tahun lagi antum gak kenal anak. Ya gak apa-apa. Antum 15 tahun lagi. Boleh jadi orang hebat. Gak apa-apa. Yang penting antum. Bisa mengerti bahasa Arab sama anak sekarang ini. Ya. Itu harapan anak. Mudah-mudahan antum bisa semua lancar. Setelah. Bahkan kalau sampai kelas 3 lah. Kelas 1 ini aja antum selesai. Udah lancar. Antum ngomong. Di luar pun nanti ya kan. Antum jumpa. Ustadz. 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 Masya Allah. Jumpa ya kan. Kita jumpa di tukang sati. Ini tukang satinya kira-kira ceritain dia. Mudah-mudahan harapan Ustadz seperti itu. Jadi antum gak perlu pikirkan. Anda rugi kan. Entah apa. Enggak usah. Antum pikirkan belajar. Ya. Supaya antum pintar. Dan bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Oke. Insya Allah. Kita lanjutkan lagi nanti. Pelajaran bahasa Arabnya. Jam 10.45. Eh. Ya ya. 10.45. Atau 10.15. 10.15. Ya. Kita tutup dengannya paket dalam majlis. Subhanallah. Bi hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.